Intro Halo teman-teman di Jutalku, kumahada mangcuk Trails Band Together, kisah harus saudara yang terpisah Bercerita tentang masa lalu Brans setelah beraksi dan menghibur penonton di Trails & Trails World Tour Kini Poppy dan Brans kembali lagi dan resmi menjadi pasangan Ketika hubungan mereka jadi semakin dekat, Poppy menemukan bahwa Brans memiliki masa lalu yang rahasia Dimana dia pernah menjadi bagian dari boy band favoritnya Brozone dengan anggota lain yaitu Floyd, John Dory, Spruce Dan Clay yang merupakan saudara laki-lakinya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya Let's go! Mereka berlima adalah satu-satunya boy band pada zaman itu dan paling terkenal di masanya Pada saat tampil, John Dory yang ingin paling menonjol dari keempat saudaranya itu Kemudian dia membuat gerakan tak sesuai koreo latihan Hal tersebut pun membuat semua gerakan berantakan dan menghancurkan formasi Setelah kembali ke belakang panggung dengan perasaan malu Lalu John memberitahu kalau dia menginginkan gerakan lain Sebuah koreo yang bisa mencapai keharmonisan keluarga ini menjadi sangat sempurna Mendengar penjelasan ini, Clay menganggap jika tujuan utama mereka sebagai boy band adalah kesenangan Bukan mencari kesempurnaan Oleh karena itu, Spruce dan Clay memutuskan untuk keluar dari boy band tersebut Dengan keputusan kedua saudaranya keluar dari boy band Sekarang John memilih akan merintis karir solonya Lalu disusul kepergian Floyd meninggalkan baby Branch sendirian Kembali ke masa sekarang, Branch tengah mengenang itu semua seorang diri Sampai akhirnya Poppy datang menanyakan kabarnya Branch yang tampak senang pun sedih Di saat bersamaan, ia pun beralih dan tidak memberitahukannya kepada Poppy Kemudian mengalihkan pembicaraannya dengan mengajak Poppy mendatangi akad nikah Brit Gat Dan Raja Grisel yang kebetulan berlangsung hari itu Di hari bahagia, semua bangsa nampak sangat antusias menghias seluruh kota Tidak terkecuali bangsa troll juga ikut serta memeriahkan suasana dengan nyanyian mereka Kedua bangsa ini yang tadinya berselisih, kini hidup rukun dalam satu lingkungan kehidupan sejahtera Semua itu berkat Poppy dan Branch yang berhasil menyatukan mereka Namun secara tiba-tiba, John datang di acara ini dan menyapa mani saudaranya Branch Lalu memberitahu semuanya bahwa dia adalah mantan anggota Boy Ben Brozone yang sangat terkenal dulu Tetapi Branch masih berusaha untuk menyangkal hal itu semua Branch menganggap John adalah mantan saudaranya Sebab dia dan yang lain telah meninggalkannya sendiri merawat mendiang nenek selama 20 tahun John datang ternyata hanya ingin meminta bantuan dari Branch Sebab Floyd saudara yang paling dekat dengan Branch saat ini sedang dalam bahaya besar Yang mana pada suatu malam, John mendapat sebuah informasi yang mengatasnamakan Floyd Dia diculik oleh sepasang bintang pop yang jahat itu Velvet dan Finir bersaudara dari bangsa Balon Oleh karena itu, Floyd meminta bantuan dari seluruh anggota keluarga untuk datang ke Gunung Regis John yang kala itu belum mengetahui keberadaan tiga saudara lainnya Kemudian memutuskan sendiri mendatangi Gunung Regis saat Velvet dan Finir mengadakan pertunjukan besar mereka Pada saat itu, John mengenap-endap melewati para penonton kemudian masuk ke dalam ruang aktris Dan disampainya di ruang aktris, di sana John bertemu Floyd yang tertahan di dalam botol parfum Saat John akan menyelamatkan Floyd, dia memberitahu kalau surat yang dikirim sebelumnya hanyalah sebuah pancingan agar John datang ke tempat itu Lalu, kekuatan bernyanyi Floyd sebagai bangsa troll, Velvet dan Finir sudah memanfaatkan untuk mencuri kemampuannya Sayangnya, upaya John menyelamatkan Floyd dari botol parfum tidak berhasil karena botol itu terbuat dari berlian Dan menurut Floyd, satu-satunya cara agar bisa menghancurkan berlian ini adalah dengan keharmonisan keluarga yang sempurna Untuk itu, demi menyelamatkan Floyd, John mencari ketiga saudaranya untuk menyatukan kembali broson dan menyanyikan keharmonisan keluarga yang sempurna Sebelum Velvet dan Finir mencuri seluruh kemampuan bernyanyi troll selain Awalnya, Prince menolak mengingat John dulu jadi perusahaan keharmonisan keluarga mereka sendiri Akan tetapi, Poppy berhasil membujuk Prince dengan berkata ini adalah kesempatan agar keluarga Prince bisa bersatu lagi Sebab dia beruntung memiliki keluarga yang patut untuk diperjuangkan Lalu, Poppy juga berkata tidak seperti dirinya yang hanya seorang diri tanpa memiliki saudara Dan mendengar pernyataan Poppy yang membahas saudara ini, ayah Poppy pun hanya bisa diem seperti menyembunyikan sesuatu Perjalanan mencari demi menyatukan broson dimulai hari itu juga John memanggil peliharaannya bernama Rhonda untuk membawa mereka dalam ekspedisi ini Di sisi lain, Velvet dan Finir yang kini menjadi top leaderboard di dunia musik Mereka mulai merasakan dampak pengurangan pada kemampuan bernyanyi mereka berdua Lalu, untuk bisa mempertahankan kemampuan bernyanyinya Velvet dan Finir terus menyemprotkan energi kehidupan Floyd ke dalam diri mereka meskipun Floyd semakin melemah Sementara itu, Poppy, Prince, dan John yang baru keluar dari wilayah Bergens Mereka kedatangan penumpang gelap, dia adalah Teeny Diamond Yang kemudian mendapatkan sebuah petunjuk berupa kartu pos mengenai keberadaan Spruce yang kini tinggal di Vicky Island Setibanya di pulau Vicky, Prince dan kawan-kawan disambut baik oleh seluruh penduduk situ yang merupakan bangsa rajut Kemudian, mereka mengantarkan Prince menemui Spruce yang ternyata menjadi pengelola utama di pulau Vicky Semenjak keluar dari broson, Spruce mengubah namanya dan dipercaya untuk mengelola pulau Dia juga mempersunting salah satu bangsa rajut dan menjadi sosok ayah bagi keenam anaknya Tujuan John menemui Spruce bukanlah membahas kehidupan Spruce Melainkan meminta kepadanya untuk kembali bersatu demi menyelamatkan Floyd yang saat ini sedang dalam bahaya Awalnya, Spruce menolak sama seperti Prince karena ia trauma dengan sikap egois John waktu dulu Namun, istri dan anak-anak Spruce berhasil meyakinkan ayah mereka Lalu melakukan sedikit nostalgia sebagai broson dengan bernyanyi sambil berkoreo Dalam nostalgia ini, Prince merasa tidak percaya jika ia masih mengingat dan menghafal setiap lirik serta gerakan tariknya setelah 20 tahun berlalu Setelah itu, Spruce meminta izin kepada istri dan anak-anaknya demi menyelamatkan saudaranya Tentu saja sang istri yang mengizinkan Karena jika bukan Spruce dan saudara yang melakukan hal ini, lalu siapa lagi? Jika tidak, Spruce akan menyesal dan tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika ia menolak pergi untuk menolong saudaranya Di tengah perjalanan, Prince dan kawan-kawan mendapati kabar buruk bahwa Superstar Velvet dan Veneer akan melakukan pertunjukan bernyanyi mereka di Rage Dome Sebuah panggung besar yang dikhususkan untuk Velvet dan Veneer saat mereka menerima penghargaan Dengan hal ini, Prince takut upaya mereka akan terlambat dan membuat Floyd kehilangan nyawanya Di saat yang lain resah, Poppy masih menjadi trolls yang paling positif karena sekarang tinggal Clay yang tersisa untuk mereka cari Beruntungnya, John masih menyimpan salah satu sempak milik Clay yang bisa dijadikan petunjuk menggunakan aroma dari sempak itu untuk menemukan Clay Tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama berkat portal antar dimensi milik Ronda, Prince dan kawan-kawan berhasil tiba di sebuah taman di bulan kosong Sesampainya di sana, mereka dipertemukan dengan Viva, salah satu bangsa troll yang tinggal di sana Dengan warna tubuh pink, rambut berantakan, serta energi positif yang dipancarkan Viva yang sangat mirip dengan Poppy Dengan suguhan makanan dan minuman milik manusia, bangsa gumpalan trolls juga rupa-rupanya adalah bangsa yang sangat tertutup Bangsa ini masih merasa takut dengan bangsa Virgins, tanpa mengetahui kalau Poppy telah berhasil menjalan hidup berdamingan dengan Convergence Kemudian secara tiba-tiba, kehadiran Brance dan kawan-kawan menarik perhatian Clay yang ternyata setelah pindah dari Brozone Dia pindah dan tinggal bersama Viva di taman hiburan ini Di tempat itu, Clay mengubah semua penampilannya Dia juga menambah nama belakangnya menjadi Clayfang Lalu tanpa basa-basi, Brance kembali menjelaskan tujuan mereka datang adalah untuk meminta bantuan Clay menyelamatan Floyd Yang ditahan di sebuah botol parfum berbahan berlian Satu-satunya cara menyelamatkan Floyd adalah dengan menyatukan kembali Brozone dan menyanyikan keharmonisan keluarga yang sempurna Mendengar kabar buruk tentang saudaranya, Clay tanpa banyak keputusan bersediaiku dalam misi penyelamatan ini Di tengah perbincangan, Sonta gelang waktu berpelukan milik Poppy menyala Melihat gelang tersebut, Viva baru teringat kalau dulu dia juga memiliki gelang yang mirip dengan Poppy Kemudian saat Viva memastikan dengan bertanya apakah nama ayah Poppy adalah Raja Poppy dari bangsa Pop Trolls Poppy pun menjawab iya dan membuat Viva begitu terkejut setelah mengetahui saudaranya yang ternyata adalah Poppy ini masih hidup hingga saat ini Ribuan pertanyaan terus Poppy lontarkan kepada Viva Salah satunya menanyakan bagaimana kisah mereka bisa berpisah dengan bangsa Pop Trolls Jadi dulu, saat bangsa Pop Trolls berupaya kabur dari pohon Raja Poppy berhasil memimpin hampir seluruh bangsa Pop Trolls serta Poppy keluar melalui jalur goa yang sudah mereka gali Tetapi setibanya di luar, Raja Poppy baru menyadari jika Viva tertinggal di balik keruntuhan goa bersama beberapa bangsa Pop Trolls lain yang telah menghadapi bangsa Burgess Saat semuanya terjadi, Raja Poppy hanya menemukan gelang milik Viva lalu mengira bahwa anaknya telah dimakan oleh bangsa Burgess Beruntung Viva berhasil selamat lalu menemukan taman hiburan terbenggalai milik bangsa Burgess Ia pun menjadikan tempat ini sebagai sebuah surga untuk para Trolls yang berhasil selamat bersamanya Sementara itu, Viva sendiri sudah beberapa kali mencari cara untuk pergi mencari ayah dan Poppy Namun ia takut akan bertemu kembali dengan bangsa Burgess Dalam situasi ini, Viva tidak mengizinkan Poppy ataupun Branch dan yang lain keluar dari taman hiburan ini Meskipun alasan mereka untuk menyelamatkan saudara mereka sendiri Viva berkata seperti itu karena ia takut harus kehilangan auto keluarga untuk kedua kalinya Kemudian Poppy dan Branch menjelaskan kepada Viva kalau seluruh bangsa Burgess tidak lagi memakan para Trolls Namun Viva masih tidak percaya dan masih tetap takut dengan kenyataan dunia luar yang belum ia ketahui telah berubah sepenuhnya Beruntungnya, secara diam-diam Clay berhasil membuka kembali gerbang lalu mereka berlima bergegas memasuki ronda Sebelum pergi, Poppy sudah meyakinkan Viva kembali dan bahkan mengajaknya untuk ikut serta dalam misi penyelamatan ini Tapi sayangnya Viva menolak, ia sama sekali tidak berani dan memilih untuk tetap tinggal berada di dalam taman hiburan bersama yang lainnya Sementara itu di sisi yang lain, Velvet dan Vineyard saat ini mereka mendapat sebuah kostum berubah alat baru bernama penghisap sari buah Kostum itu dibuat oleh Prince untuk menyejukkan tubuh Velvet Tetapi dia malah memanfaatkan kostum tersebut untuk menghisap energi kehidupan milik Floyd Sebelum mereka tampil di atas panggung, Floyd memanfaatkan kesempatan ini dengan berpura-pura sudah kehabisan energi Saat Velvet akan membuangnya ke toilet, Floyd berusaha untuk kabur keluar dari ruangan namun aksinya gagal dan kembali tertangkap oleh Vineyard Floyd lalu kembali berusaha untuk membujuk Vineyard agar mau membebaskannya dengan berkata kalau Vineyard bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus menuruti paksaan Velvet saudarinya Alhasil bujukan itu nampak berpengaruh tetapi karena Vineyard takut, ia pun kembali menuruti kemauan Velvet yang padahal Vineyard sendiri menganggapnya salah Perselisihan antara keluarga pun kembali dirasakan oleh Browson Dalam latihan mereka lagi-lagi, John merasa berkuasa Mentang-mentang John ialah yang paling tua, ia memaksa seluruh saudaranya menjadi sempurna sesuai keinginannya Buruknya lagi, John, Spruce, bahkan Clay masih saja memperlakukan Brans seperti bayi yang membutuhkan bantuan Padahal semenjak Brans ditinggal oleh mereka, dia sudah menjadi dewasa dan merawat nenek sendirian selama 20 tahun Rasa trauma akan ditinggal sendirian menjalani hidup telah bercerasakan selama itu Dan dia kemudian berniat untuk menyelamatkan Floyd sendirian meskipun tanpa bantuan saudaranya yang lain Beruntung Poppy bersedia mendamangi Brans apapun yang terjadi kepadanya Begitupun dengan Tini yang ikut serta dalam misi penyelamatan Floyd itu Setibanya di Gunung Regis, Brans, Poppy, dan Tini bergegas memasuki ruangan Velvet dan Vineyard melalui ventilasi udara Setelah berhasil menyelinap ke dalam, mereka langsung dipertemukan dengan Floyd yang terlihat semakin sekarat Lalu melihat itu, dia pun memperingatkan Brans agar segera keluar dari sana sebelum Velvet dan Vineyard datang menangkapnya Kemudian malam ini adalah pertunjukan besar Velvet dan Vineyard Secara tiba-tiba di hadapan seluruh fans mereka, Brans hadir meneriaki Velvet dan Vineyard adalah pembohong Mereka mencuri kemampuan bernyanyi dari para trolls Saat semua fans mengetahui kebohongan Velvet dan Vineyard, mereka memutuskan untuk menghindari kebenaran tersebut Tapi Brans yang tidak ingin diam saja ini, dia pun segera mengejar mereka Di sisi lain, Brickette dan Grissel yang sudah resmi menjadi pasangan suami istri Berencana melakukan honeymoon di taman hiburan Setibanya di taman hiburan, Brickette dan Grissel langsung dijepak oleh para trolls yang mengira ingin memangsa mereka Untungnya buku yang ditinggalkan Poppy ditemukan oleh Viva Dia pun segera menanyakan kebenaran tentang bangsa Brans yang tidak memakan lagi bangsa troll Mendengar penjelasan dari Brickette, kemudian Viva mendapatkan kenyataan bahwa semua pernyataan Poppy sebelumnya adalah benar Setelah mengetahui kebenarannya, oleh karena itu Viva mengajak Brickette dan Grissel untuk membantu Poppy dan kawan-kawan Sesampainya mereka menyusul Brans, kemudian Viva meminta maaf atas keputusan dan perilaku dia kepada Poppy sebelumnya Lalu, Poppy sendiri juga menyadari kalau hubungan antar saudara adalah hubungan yang paling penting dalam keluarga Yang jika mereka tumbuh akan menjadi hubungan yang paling kuat Di sisi yang lain, Velvet dan Viner terus menghisap energi kehidupan para troll sambil berusaha melawan Brans dan kawan-kawan Dengan memanfaatkan kelengahannya, Viva berhasil mencapai dua kristal yang mengurung John dan Bruce dari kostum milik Viner Selanjutnya, Bram-Ram yang melawan Velvet dan berhasil menyelamatkan Clay Kini tersisa Floyd sendiri Velvet dan Viner akan menghabiskan seluruh energi dalam tubuh Floyd untuk mengakhiri pertunjukan ondroid mereka Beruntungnya, Crane semantan asisten pribadi Velvet dan Viner memutuskan untuk membantu para trolls Ia menonaktifkan listrik dan membiarkan Brans dan kawan-kawan bisa menyelamatkan Floyd Secara bersama-sama, Brouza menunjukkan kemampuan natural mereka di hadapan seluruh penduduk Gunung Reyes Sementara itu, Poppy dan Viva tidak mau ketinggalan untuk menunjukkan bakatnya Mereka semua menggombinasikan suara hingga menciptakan energi keharmonisan sempurna dan menarik Floyd dari kurungan kristalnya Dalam sebuah hubungan keluarga, kita tidak harus sempurna untuk menjadi harmonis Namun, kita harus menjadi diri sendiri dan bisa mempercayai satu sama lain Keharmonisan tersebut akhirnya membuat Viner tersadar Dan mengakui bahwa ia dan saudaranya adalah penipu yang mencuri bakat kehidupan milik bangsa troll Demi membuat mereka terkenal di kalangan penyanyi Pengakuan Viner membuat Velvet membenci dirinya Akan tetapi, Viner tidak mempermasalahkan hal tersebut Ia akan tetap menghormati Velvet sebagai saudaranya apapun yang sudah ia perbuat Sementara Prince dan kawan-kawan, setelah mereka melewati semua ini Mereka pun kembali ke atas panggung sebagai prozone Dan film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!